Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Hadirin yang dirahmati Allah Marilah kita panjakan uji syukur Atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya Sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Dengan keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya Dan mendapat syafaat diyaumul akhir Amin, amin Ya Rabbal Alam Hadirin yang dirahmati Allah Puasa di bulan Ramadan Merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam Tak terkecuali perempuan yang sedang hamil Perempuan yang sedang hamil Tetap diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan Hanya saja dalam keadaan tertentu Wanita hamil memiliki keringanan untuk menunda kewajibannya di lain waktu Dalam hal puasa wajib Perempuan yang hamil ini memiliki ketentuan yang serupa dengan orang yang sakit Ada beberapa golongan orang yang boleh tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Yang artinya Maka Barang siapa diantara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa Maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari lainnya Dan bagi orang yang berat menjalankannya Wajib membayar fityah Yaitu memberi makan kepada pakir miskin Hadirin yang dirahmati Allah Ibu hamil boleh melaksanakan puasa wajib selama dirinya merasa yakin Dan telah berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan Ibu hamil juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa Apabila khawatir atas dirinya sendiri maupun khawatir terhadap janinnya Hukum menjalani puasa ini bergantung terhadap kondisi kesehatan yang tengah dialami oleh ibu hamil Yang pertama Hukumnya makruh berpuasa Ramadan bagi perempuan hamil Hal ini apabila terdapat dugaan Jika ia berpuasa bisa menimbulkan bahaya terhadap dirinya Bahkan untuk menjalankan sholat sudah diperbolehkan untuk bertayangung Jika demikian perempuan hamil boleh tidak berpuasa Dan wajib baginya mengganti puasa di lain hari Yang kedua Bisa berubah menjadi haram saat berpuasa Ramadan bagi perempuan hamil Hal ini apabila ada keyakinan Atau diduga kuat akan menimbulkan bahaya yang menimpanya Hal demikian berakibat pada kehilangan nyawa atau kehilangan fungsi tubuh tertentu Jika perempuan hamil dalam kondisi seperti itu Maka wajib untuk tidak berpuasa Yang ketiga Perempuan yang hamil tetap wajib berpuasa Jika sakit yang dirasakan masih dalam tahapan yang ringan Apabila tidak ada dugaan akan terjadinya bahaya yang sampai dibolehkan bertayangung untuk melaksanakan sholat Maka haram baginya untuk tidak berpuasa Artinya Perempuan hamil wajib tetap berpuasa Selama tidak ada kekhawatiran sakitnya akan bertambah parah Hadirin yang dirahmati Allah Hukum puasa untuk ibu hamil Yang pertama Mazhab Maliki Berdasarkan Mazhab Maliki Wanita yang hamil atau menyusui Baik sebagai ibu kandung ataupun bukan Apabila ia merasa khawatir akan jatuh sakit Jika melaksanakan ibadah kuasa Baik kekhawatiran tersebut disebabkan atas dirinya Atau atas anak yang disusuinya Maupun keduanya Maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa Namun ibu hamil dan menyusui Yang tidak berpuasa Tetap diwajibkan untuk mengkondok puasa tersebut Khusus bagi ibu yang menyusui Selain wajib mengkondok puasanya Ia juga diwajibkan untuk membayar vidya Ada pun apabila dengan berpuasa ia khawatir Akan keselamatan jiwanya Atau akan terjadi musibah berat Bagi dirinya Ataupun anaknya Maka ia tidak hanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa Melainkan diwajibkan untuk tidak berpuasa Yang kedua Mazhab Hanafi Sementara itu Menurut Mazhab Hanafi Apabila seorang perempuan yang sedang dalam masa hamil Atau menyusui Merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk Apabila berpuasa Maka ia diperbolehkan untuk tidak kuasa Baik kekhawatiran tersebut Didasari atas dirinya sendiri Atas anaknya Atau atas keduanya Namun Ibagi ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa Menurut Mazhab ini Tidak diharuskan untuk membayar vidya Melainkan hanya diwajibkan untuk mengkondok puasanya saja Dalam mengkondok puasa Juga tidak perlu dilakukan secara berturut-turut Yang ketiga Mazhab Hambali Menurut Mazhab Hambali Ibu hamil atau menyusui Diperbolehkan untuk tidak berpuasa Apabila dikhawatirkan akan terjadi hal buruk terhadap dirinya atau keduanya Ibu hamil dan ibu menyusui Ibu hamil dan ibu menyusui Diwajibkan untuk mengkondok puasa tersebut Dan tidak perlu membayar vidya Apabila kekhawatiran tersebut hanya kepada anaknya saja Maka ia diharuskan untuk mengkondok puasanya sekaligus membayar vidya Yang keempat Mazhab Safi'i Berdasarkan Mazhab Safi'i Ibu hamil dan ibu menyusui Yang merasa khawatir Akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Karena berpuasa Baik kekhawatiran tersebut Didasarkan atas dirinya sendiri Anaknya ataupun keduanya Maka ia diwajibkan untuk tidak berpuasa Mazhab ini mewajibkan ibu hamil dan ibu menyusui Yang tidak menunaikan puasa wajib Untuk mengkondok puasanya di waktu lain Tanpa membayar vidya Kecuali pada kondisi ketika khawatiran tersebut hanya atas diri anaknya saja Hadirin yang dirahmati Allah Tata cara mengkondok puasa bagi ibu hamil Mengkutip dari kitab Ihya Ulumidin II Karya Imam Al-Ghazali Tata cara kondok puasa bagi ibu hamil Sama halnya dengan kondok puasa pada umumnya Yakni melakukan kondok atas kewajiban puasa yang ditinggalkannya Kondok puasa dilakukan di luar bulan Ramadan Sebanyak jumlah hari yang ditinggalkannya Dalam mengkondok puasa Seseorang tidak diharuskan mengganti puasa yang ditinggalkannya secara berturut-turut Ia diperbolehkan menyelang-nyelang hari Asalkan bisa terbayar sebelum bulan Ramadan tahun berikutnya tiba Menurut beberapa mazok Ibu hamil atau yang tengah menyusui Tidak sanggup berpuasa karena khawatir terhadap kesehatan anaknya Maka mereka turut diwajibkan untuk membayar vidyah Membayar vidyah dapat dilakukan dengan memberi satu mud kurang lebih 6 ons beras kepada seorang fakir miskin Sebanyak puasa yang ditinggalkan Waktu membayar vidyah dapat dilakukan pada saat bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan Dengan demikian, hukum puasa untuk ibu hamil tidak diwajibkan dalam hukum Islam apabila terdapat kekhawatiran yang mendasarinya Selain itu, ibu hamil yang meninggalkan puasa wajibnya tetap memiliki kewajiban untuk mengkondok puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya Hadirin yang dirahmati Allah Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Dan kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih